Kaki di masjid ini Saya artinya orang-orang yang betul-betul tidak dikenal diantara anda semua Tapi saya sampai disini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala Pertama adalah berkat Nikmat, yang pertama nikmat iman Saya yakin tidak satupun diantara kita yang hadir di masjid ini pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi toh kita beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Saya yakin semua kita yang hadir disini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW Tapi toh kita semua sekarang menjadi pengikut Nabi Besar Muhammad SAW Bentar Bapak-Ibu sekalian Itulah iman Karena iman kemudian kita bertemu Kita tidak pernah melihat Allah Kita tidak pernah bertemu Rasulullah Tapi kita kumpul Tapi beriman saja kurang pak Sebab begitu banyak orang percaya Allah itu ada Nabi Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mereka tidak berkumpul di masjid ini pagi ini Kenapa? Karena Islamnya kurang Saya tidak katakan imannya kurang Islam kurang Islam adalah bahasa Arab artinya berserah diri Kita datang kesini Pak Haji Hamdani dalam kondisi menggunakan kursi roda datang kesini Itu karena Islam Iman sudah pasti Tapi Islam mempersatukan kita Begitu banyak orang beriman Tapi belum tentu datang ke masjid Ketika kita datang ke masjid Lalu kita sholat jamaah disini Mendengarkan ceramah Itu menunjukkan kita berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala Nah nikmat yang ketiga Yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat Fisik Kalau kita sakit belum tentu kita kumpul disini pak Mungkin di rumah sakit Mungkin di kerokin Mungkin di rumah dan seterusnya Nah kemudian Tapi banyak orang sehat pak Biar silahkan Badannya keker Sehat walafiat Tapi bugil di tengah jalan Nah karena jiwanya sakit Kita bilang orang gila Kita luar biasa Sudah sehat fisik Mental kita sehat Pakaian cakep-cakep Itu menunjukkan kita sehat Nah yang terakhir yang harus kita syukuri adalah nikmat uhuwah islamiyah Tadi saya katakan saya baru kali pertama datang Disini Anda semua sambut saya Itu kalau saya bukan karena bukan islam karena bukan uhuwah Gak akan begitu Siapa intih datang kesini Kan begitu kira-kira Tapi kan Nah dalam konteks itu saya ingin jelaskan kenapa saya bisa hadir disini Saya sangat bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya saya bertemu fisik dengan Pak Haji Hamdani Jadi ceritanya begini pak Seorang ustadz disini Selalu ditanya oleh ustadz Hamdani Suatu ketika karena kesibulau sibuk diserahkan kepada saya Saya jawab Nah kelihatannya saya jawab Saya jawab nanti di forward Suatu ketika ada pertanyaan yang sangat sensitif Yang tidak mungkin saya jawab pakai whatsapp Harus saya jelaskan dengan desain Coba saya bilang ustadz Kirim nomornya kesini Dari situlah saya berhubungan dengan ustadz Pak Hamdani Pak Haji Hamdani Saya jelaskan panjang lebar Tapi karena foto profilnya Seorang laki-laki muda pakai pakaian seragam UI Saya pikir anak muda Jadi saya jawab D begini D Nah Kan gak salah saya kan Saya kan belum pernah ketemu Ya kan Ya Beliau sekarang ada disini D begini D Ini sensitif memang D Suara ini kompor-komporin Begini Jadi begini Wah saya tegas Beliau tanya lagi Saya masih anggap anak UI aja Terus Lambat tahun beliau kirim foto aslinya Ya Allah Mas saya bilang kepada istri saya Ternyata udah tua Mas Saya pikir dia Pengurus DKI Anak muda Saya bilang Sejak itu bilang Pak Hamdani Mohon maaf Pak Hamdani Pak Kiai Saya bilang Waduh Akhirnya Allah pertemukan saya dengan beliau Disini Ya itu komunikasi Ternyata komunikasi memang Sangat mungkin kita bisa salah Biarpun saya dosen komunikasi Tapi saya tidak salah-salah total Karena memang profilnya Foto anak beliau Ya kan Itu yang beliau banggakan Jadi saya pikir Itulah foto aslinya Biasanya anak muda memang Bertanya yang kira-kira sensitif sekarang Karena apa? Karena memang kita digempur oleh Grup-grup Hoksok dan sebagainya Yang membuat kita pusing tentang agama Karena itu sudah benar Kita datang kesini Kemudian kita belajar agama Nah Karena kali pertama Saya diminta Saya bilang Apa judulnya? Ini saja Nah Ini kehebatan Quran Kita pelan-pelan Saya diberi waktu Karena saya Belajar komunikasi Saya bertanya pada Pak Haji Hamdani Pak Tingkat intelektualitas Jamaahnya gimana Pak? Insya Allah Rata-rata sarjana Nggak doyan Nama Ustadz yang melucu Ah kebetulan Saya bilang Salah satu kelemahan saya Sebagai pencerama Saya nggak bisa Kayak Ustadz Das Ad Latif Melucu Nggak bisa Bapak bayar saya 10 juta Buat melucu Insya Allah saya nggak bisa Pak Tapi kalau Bapak ajak saya serius Doyan saya Makanya tadi begitu dibilang Pak Ustadz Kita cuma sampai suruh Aduh Saya pikir sampai jam 7-8 Saya bilang Karena mau kita bahas Luar biasa banyak Ya kan Karena apa? Sekali saya datang Kayaknya semua yang saya tahu Mau saya kasih tahu Siapapun Karena belum tentu lagi Saya bisa datang ke sini Mungkin besok saya meninggal Besok saya sakit Nggak diundang lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Karena itu Bapak Ibu sekalian Apapun yang saya sampaikan Sini itulah jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk saya sampaikan Kepada Bapak Ibu sekalian Ya Baik Kita lanjut Saya beri judul Ragam dan gaya komunikasi Al-Quran Kenapa begitu? Kalau kita tidak tahu Bagaimana cara Allah Berkomunikasi Dengan para hambanya Kita nggak akan pernah Lebih kagum kepada Al-Quran Kita sudah kagum kepada Al-Quran Tapi akan menjadi lebih kagum Kalau mendengarkan penjelasan ini Semua berdasarkan ayat Al-Quran Kita mulai dari Ini Kok nggak muncul ya? Ini sebetulnya Di laptop saya Gambar hitam Ya Sebetulnya Di laptop saya Gambar hitam Kenapa gambar hitam? Saya sedang ingin Menjelaskan Allah Karena Allah adalah Allah itu tidak pernah Dilihat oleh mata Satu mata pun Satu mata pun Walah udu dan samiat Dan tidak pernah Didengar oleh Satu telinga pun Walah hatar fikholi basar Dan tidak pernah Terdetik di hati Satu manusia pun Maka saya gambarkan gelap Au ah gelap Itu sebetulnya Begitu Pak Ingat Tidak satu pun Berarti termasuk Orang-orang yang pernah Survei Ke akhirat Dan ada yang kembali Ada yang tidak kembali Orang pertama yang Survei ke akhirat Berbermi'raj Jadi ibu bapak Sekalian jangan menduga Rasulullah Satu-satunya orang Bermi'raj Ya Orang pertama yang Bermi'raj Ke arus Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya Idris Alayhi salam Beliau berangkat Mi'raj Kenapa? Karena setiap hari Beliau Kan dilukiskan Beliau sebagai Penjahit Setiap kali Penjahit Semua Bertasbih Tidak pernah kering Sampai akhirnya Para malaikat Cemburu Kok ada ya Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang biasa Melbuat Angkara murka Ini kerjanya Tasbih terus Makanya Israel turun Kepada Nabi Idris Menggoda Wah Idris Saya ini Israel Ah kebetulan Idris datang Sudah lama Saya ngetunggu Saya dopa Betul melihat Allah Cuma bertasbih Aja Tapi Idris belum Waktunya meninggal Karena Idris sering Sekali bertasbih Mau gak ke atas Jalan-jalan ke surga Oh mau Jalan lah Nabi Idris ke surga Tapi ada perjanjian pak Ini namanya strategi Nanti kalau udah sampai surga Masuk surga Balik lagi ya Ke dunia Karena usia ini belum selesai Baik Itu perjanjiannya Maka begitu Nabi Idris Naik Ya Ke atas bermiraj Masuk surga Gak mau balik Bego aja Orang kalau udah sampai surga Mau balik Ya gak Gimana Tapi ini kan terikat janji Akhirnya Nabi Idris pinter Kan dia pakai sendal Waktu masuk surga Sendalnya ditinggal satu Dia pulang pakai sendal sebelah Keluar dari surga Begitu sampai itu Surga bilang kepada Israel Israel Ini udah taat ini Kita sepakat Saya keluar dari surga Tapi sendal ketinggalan Satu Oke Balik Masuk lagi ke surga Ambil sendal Begitu mau ambil sendal Gak mau balik lagi Keluar Ya gak Bohong gak Nabi Idris Enggak Kan udah keluar pertama tadi Ya gak Sepakat Nah sekarang masuk lagi Kan masuk lagi Di luar kesepakatan Masuk yang kedua Aneh gak mau pulang Sini aja udah Satu Jadi pak Berat tuh bermiraj Gak mau balik Orang kedua yang bermiraj Gak balik-balik Namanya Isa Alaihissalam Coba naik ke langit Kapan turun Kita bilang Hanya naik ke langit Gak turun-turun Saya gak mau turun lah Enak disana Bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Orang ketiga Yang bermiraj Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya Muhammad Sallallahu wa ta'ala Begitu takjub Dengan Sidratul Muntaha Takjub pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bahkan Jibril pun Tidak bisa Menemani beliau Allah kemudian Merinding saya Berkirim salam Assalamualaikum Ayuhun Nabi Warahmatullahi 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 Tapi yang diingat Siapa Hambanya Umatnya Kalau aku melihat Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka umatku Juga harus Melihat keindahan Diri Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang diingat Umatnya Sorry Maka kemudian Begitu Allah Assalamualaikum Ya Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah Menjawab Salamualaikum Walaibadillah Sorry Itulah Tahiat yang kita baca Kenapa kita baca Itu sejarah itu Subhanallah Nah Rasulullah Balik Biarpun berat Kenapa Umati Umati Kita kembali ke sini Ini Arasullah Subhanahu wa ta'ala Tidak dikenal Tapi Allah Lebih Suka Namanya disebut Sebagai Ar-Rahman Coba Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Tidak Bismillah Al-Qudus Assalam Al-Jabbar Al-Ghofar Atawab Enggak Ar-Rahman Bismillah Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Kalau diantara Bapak-bapak sekalian Dan ibu-ibu yang Ada yang mengerti Bahasa Arab Coba Kita bikin I'arab Rohimah Yarhamu Rohim Betul Bukan Rohman Bukan Rohim Tidak ada Kata Rohman Kata Rohim Di dalam Tradisi Bangsa Arab Sebelum Rasulullah Muhammad Memperkenalkan Nama ini Makanya Ketika Rasulullah Terikat Perjanjian Hudaibiyah Rasulullah Ingin umroh Ditolak Terjadi Perjanjian Hudaibiyah Bapak-bapak Jarang mungkin Menjadikan Hudaibiyah Sebagai Tempat Tempat Apa Mikot Saya sekali Kesana Pemlikot Hudaibiyah Rasulullah Bilang Bismillahirrahmanirrahim Padahal Tiga orang Yang diutus Oleh kaum Kafir Kurais Untuk terlibat Perjanjian Ini jago Bahasa Arab Semua Kenapa Karena mereka Tahu Muhammad Ini jago Betul Dengan Bahasa Arab Biarpun Beliau Dikenal Sebagai Ummi Supaya Kenapa Supaya Tidak Dikadarin Tapi kan Kalimat Pertamanya Bismillahirrahmanirrahim Bertanya Kok ada Rahmanirrahim Apa ini Apa ini Rahmanirrahim Karena memang Allah Yang memperkenalkan Dirinya Sebagai Rahmanirrahim Maka Sebetulnya Terjemahan Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Itu Tidak Mewakili Apa yang Saya Jelaskan Jadi Allah Saya Mengintanya Pada Bapak Sekalian Sebelum Menciptakan Jibril Dan para Malaikat Sebelum Menciptakan Dunia Sebelum Alam Kira-kira Dimana Udah Jangan Lama-lama Mikir Tersedeng Kita Ngapain Kira-kira Allah Melamun Betul Melamun Betul Ya kan Allah Sendirian Allah Melamun Tentang Dirinya Tentang Dirinya Allah Bilang Aku nih Hebat Sekali Aku nih Maha Hebat Maha Kaya Maha Segala Tapi Sendirian Ada 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 Kenal Nggak Hebat Firman Suaranya Bagus Sekali Atau Imam Suaranya Bagus Nyanyi Di kamar Mandi Sendirian Ada yang Tau Nggak Kalau dia Hebat Nggak Makanya Harus ikut Indonesian Idol Supaya Ada Pesaing Oh Di antara Hebat-hebat Ini Bertemu Yang Paling Hebat Allah Juga Begitu Dia merasa dirinya Hebat Segalanya Asma'ul Husna Ada dalam dirinya Tapi Dia sendirian Dia berpikir 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 Maka kasih sayangnya Meluber Kemana-mana Luberan Pertamanya Luberan yang Paling dasar Maka terciptalah Para malaikat Energi Luar biasa Maha suci Mereka ini Suci-suci semua Luberan kedua Tercipta Galaksi Galaksi Luberan ketiga Tercipta Semua Makhluk Luberan paling akhir Itulah planet bumi Tempat kita tinggal Jadi Sebetulnya Kita tercipta Berdasarkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Mbak Izinkan saya Menterjemahkan Ar-Rahman adalah Sang lautan cinta Yang bersemayam Di atas arus Boleh dong Terserah saya Ya kan Bapak Menterjemahkan Sampang kasih penyayang Boleh Kenapa saya Tidak boleh Sang lautan cinta Karena memang Dalam dirinya Cinta 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 Bahkan itu Tidak mewakili Bapak boleh Terjemahkan Samudah cinta Jutaan cinta Milihan cinta Terserah Pokoknya Tuhan kita adalah Tuhan penuh cinta Oke ya Satu Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu sekalian Dimana Allah Kalau kita Ingin cari Allah sekarang Tidak salah Tidak salah Tuhan ada Disini Di dalam Jiwa ini Tidak salah Karena memang Allah Berfirman Dia lebih dekat dari Turang leher Urat Dan sebagainya Dalam diri kita Ilmu Allah Mengetahui Sampai darah-darah Kita pun Dia ketahui Tapi apakah Allah ada disini Tidak Dimana Allah yang berfirman Jadi Allah itu Istiwa di ars-ars Setelah Allah Menciptakan segala Sesuatu dunia ini Allah beristiwa di ars Allah beristiwa Gak ada terjemahannya Bawanya istiwa itu Bersemayam di ars Dimana ars Arsnya adalah Al-al-ma Kata al-al-ma Itu Al-ma adalah air Memang Tapi ilmu pengetahuan Menciptakan sebagai Hidrogen Jadi di atas Galaksi-galaksi Yang luar biasa Luas ini Di atasnya hidrogen Untuk membatasi Antara ars Allah Dengan mahluk-mahluk Sebab kalau tidak Ada lapisan hidrogen Ini ars Akan tersedot Kedalam diri Allah Gitu Pak Oke Makanya Kiamat itu Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalam hil basur Seperti Kedipan mata Jadi planet Galaksi-galaksi yang luas ini Kalau kita lihat Pak Ini semakin lebar Kecil 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 Sampai kecil Sampai ujung kecil Kayak trompet Makanya Malekat Israfil Malekat Menjaga Trompet Itu kalau kompetnya kliknya dibuka klik itu lubangnya dibuka Kesedot ini Kedalam diri Allah Kita dari Allah kembali pada Allah Habis itu tinggal Allah sendirian Sendiri lagi kan dulu Allah sendiri Begitu kiamat Allah sendirian lagi Baru nanti kita dibangkitkan kembali Indah ya Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjut Bapak ibu sekalian Di atas air ini hidrogen ini Apa kira-kira Inilah yang disebut sebagai pohon penghabisan Pohon itu bahasa Arabnya adalah sidrah Atau sajarah Kalau penghabisan terakhir Muntaha Ultimate tree Kenapa begitu Bapak ibu sekalian Karena memang Al-Quran itu turun di Arab Di Arab kan Bapak-Bapak udah pada umroh pada haji ini semua Apa yang Bapak lihat antara Mekah dengan Bandiniah Madinah sampai Mekah Kalau kita naik bus Loh baik Kita berangkat sebagainya Pasir, batu, pasir, batu, pasir, batu Bapak bilang begini Enak nih buka kutuk material disini Kenapa pasirnya banyak, batunya banyak gitu kira-kira kan Siapa mau belanja disitu Pak Semua sudah ada pasir 15 menit pertama ibu-ibu senang melihat Oh pasir mulu ya Gunungnya pasir juga semuanya batu Tapi 16 menit kemudian Di menit ke 16 Tidur kita Kenapa? Bosan Batu lagi, batu lagi, batu lagi, batu lagi Pasir lagi, pasir lagi Coba kalau Bapak ke puncak Ada pohon Ada sungai Ada indomie Pinggir jalan Kan kita ganti-ganti suasana ya gak? Macet Jadi kita gak ngantuk-ngantuk Karena itu bangsa Arab suka sekali dengan pohon Pak Nah Makanya lihat Rata-rata Semua rata-rata melambangkan hijau Bendera Arab Saudi warnanya hijau Karena mereka rindu kehijauan Iya gak? Kemudian Sorga Tajri mintah tial anhar Mengalir air-air Di bawahnya Sungai-sungai Iya gak? Ada pohon Sungai Kenapa? Ya karena nabi yang diutus Orang Arab Coba kalau Pak Pilman dari mana? Kalimantan Oh lebih banyak pohon Iya kan? Ada yang dari Cianjur gak disini? Coba kalau nabinya Ujang Pak Yang diutus Ujang dari Cianjur Terus ayat Qurannya Yang diturunkan kepada Ujang Nanti kalau sudah kita masuk surga Ayo cahaya di mana-mana Ayo pepohonan gitu Kan Bangsa Cianjur bilang Jang Ya tak cahaya Gitu kan Nah itu ada sungai Gapain jauh-jauh ke surga Sungai ada disini Tapi kalau orang Arab Dikatakan Surga itu punya dengan sungai Wah semangat mereka Banyak pohon Kata Allah Kalau kalian suka dengan pohon Jangankan orang Arab Bapak juga pada suka pohon Makanya sering ke puncak Macet-macet di bila-bila lain Kata Allah SWT Kalau kalian suka dengan pohon Maka aku punya Sidratul Muntah Coba Pak Semua agama Pasti menggunakan pohon Sebagai simbol Perhatikan baik-baik Mari kita mulai dari mana? Agama apa? Yahudi Yahudi itu Pak Kalau mereka mau ke Jidharul Buka Ke tembok keratapan Kalau kita di Kaabah Itu pasti bawa ranting pohon Selalu semua Harus Nah ranting pohon ini Kemudian ditaruh disitu Sebagai sesembahan Sebagai pengabdian dia Kepada Kepada Allah SWT Kan Tuhannya Allah juga Tuhan Nabi Musa kan Allah Bahwa namanya Yahweh Persoalain Tapi itulah Tuhan yang Maha Esa Pulang Nanti dibersihkan Pak Bapak juga bawa batu Ya Waktu Bapak Haji Dan batunya dikumpulin lagi Ma orang Arab Disebar lagi disana Kan kita kira-kira Sama aja Pak Agama apa lagi? Sebutkan Nasrani Lebih-lebih kalau Nasrani Coba aja kalau Natal Pohon Natal Pohon Natal Jingebel Jingebel Kan mohon Natal dimana-mana Pohon Ya Apa lagi coba Agama apa lagi? Buddha Buddha Nabinya saja menerima wahyu Di bawah pohon Bodhisattva Siddhartha Gautama itu Pak Menerima wahyu dimana? Di bawah pohon Ayo Agama apa lagi? Hindu Bapak ke Bali coba Pak Semua pohonnya dikasihin stagen itu Yang Ya begini Setiap tikungan Pohon-pohonnya dikasihin stagen Luar biasa itu pohon-pohon Ayo agama apa lagi? Ayo Lu Bapak Nah Kayaknya itu doang sih Coba yang lain Sinto Pak Agama Sinto Itu sebelum mereka menyembah matahari Itu mereka menjadikan Kapan waktu syuruk Kan Bapak ada syuruk nih kan Kapan syuruk Itu dijadikan kayu Ya Di atas air Di atas danau Nanti kan Matahari kan muncul dari bawah Begini Pak Muncul Kalau sudah sampai melewatin kayu Begini Pak Baru mereka boleh beribadah Di tempat mereka Lagi-lagi pohon Semua pohon Yang gak pake pohon Kan cuma menjadani Ini aja Pak Masa kita sembahyang Ngadap situ Apaan ngeliatan Ya kan Begituan doang Tapi masih mending Dimusoleh ke rumah saya Pak Itu ada kalender Pak Sama kipas angin Nah kalendernya kebetulan Gambar Dewi Persik Jadi kalau saya sholat itu Kipas angin Grebek Grebek Nah kalendernya juga Bergerak-gerak kan Karena kipas angin kan Saya ngeliat begini Dewi Persik lagi Dewi Persik lagi Dewi Persik lagi Makanya Umat Islam Kalau sembahyang Kurang khusyuk Karena gak ngeliat apa-apaan Cuma tembok doang Karena itu Karena semuanya Menggunakan simbol Kemudian Allah memberikan Simbol Kepada kita Yang lebih besar Dari simbol mereka Apa itu? Ka'bah Tapi kan gak semuanya Pernah kesana Ya sudahlah Kalaupun gak kan Taruhlah gambar ka'bah disini Kayak gitu kira-kira Oh kurang puas juga Sudahlah Kalau kalian betul-betul Ingin juga pohon Kata Allah SWT Maka datanglah nanti kesini Kemana? Sidratul muntaha Sidratul itu artinya pohon Muntaha penghabisan Pohon penghabisan Inilah kira-kira Ilustrasi sidratul muntaha Tapi boleh juga Bapak gambarkan pohon Pohon raksasa Jadi galaksi-galaksi Ya Bapak bayangkan itu Itu ibarat pohon Masing-masing ranting Dan pohon-pohonnya Ujung-ujung pohonnya Menyimpan memori Tenang bangsa-bangsa Bangsa Indonesia Ada di ranting sebelah sini Ya kan Dari bangsa Indonesia ini Nanti ada suku Sunda Ada suku Jawa Ada suku Ada 1.300 suku Banyak sekali Di kolobok Sebelah sini Ranting sebelah sini Malaysia Sebelah sini Brunei Sebelah sini Inggris Amerika sebagainya Di Sunda Nanti banyak lagi Sunda Ada Sunda Citerb Ada Cibinong Ya kan Cibogor Banyak lagi Orang Bogor banyak lagi Terus panjang Wajar Seperti pohon Inilah yang dikagumi oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W Luar biasa Itu kayak Serper raksasa Itu Sidratul muntaha Tapi Pak Jibril cuma bisa sampai disini Kalau kita baca surat Anajem Jibril tidak pernah bisa naik Ke hidrogen Tidak pernah bisa naik ke arus Karena kalau Jibril sampai naik ke hidrogen Sampai ke arus Jibril tidak akan pernah balik Dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ngapain balik Karena itu Allah adalah Yang tidak pernah dilihat mata Bahkan oleh mata Malaikat Jibril Makanya tadi saya taruh gelap Di situ Bahwa misi kalian Ini Allah Ini arus Kemudian ini hidrogen Yang luar biasa Luasnya Mungkin bertrilin-trilin kali lipat Luasnya bumi Baru kemudian di bawahnya Malaikat-malaikat bertawaf Terus Menerus Jumlahnya triliunan Lebih banyak dari kita Terus Tidak pernah berhenti Bertawaf Bertawaf Kira-kira mereka berhenti Tidak kalau bertawaf Sekali-sekali Mereka berhenti Kalau mereka pingsan Semua Bapak pernah mendengar Ayatnya Yang menyatakan Malaikat waktu bertawaf Berhenti gara-gara Pingsan Semua pingsan Pernah gak baca ayatnya Tidak pernah Nah sekarang kita baca Ini ayatnya pak Nah Dalam surat sahabat Ayat 23 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Wala tanfa'us syafa'atu indahu Illa liman adinalah Hatta Iza Fuzi'ani Kulubihim Kalu Mada Kala Rabbukum Kalu Kalu Khaq Wahu Al-Aliyul-Kabir Jadi pak Setiap kali Allah Berfirman Kepada siapa Kepada siapa Sisi makhluknya Entah kepada Jibril Entah kepada Musa Berbicara langsung Di Gunung Sinai Entah kepada Nabi Nuh Ketika Nabi Nuh Sedang kalut ya Ketika gelombang air Dia manggil anak-anaknya Berkali-kali Ya air Kemana Air kemana Kan Allah berfirman Eh Nuh Sekali lagi teriak Itu bukan anak kamu itu Sekali lagi kamu teriak Manggil-manggil anakmu Saya cabut ke nabian kamu Itu kan Allah Berfirman langsung Pada Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Langsung Kicap Zakaria Juga begitu Ya Begitu Nabi Zakaria Masuk ke dalam pohon Salah satu Mujizat Nabi Zakaria Membelah pohon Lalu beliau masuk ke dalam pohon Berlindung di dalam pohon Dari kejaran Raja Hodes Raja Hodes Mengejarnya Tapi kan Setan kemudian Menarik baju Zakaria Jadi begitu Pasukan Raja Hodes Mengejar Hilang Hilang jejak Ada orang Setan menyerupai manusia Mengatakan Kalau kalian pengen tahu Dimana Zakaria Di dalam pohon Eh kamu jangan bohong Masa manusia bisa masuk ke dalam pohon Dalam pohon Itu bajunya Awas ya Kalau bohong Kamu kami Kami benuh Maka digergajilah Pohon ini Coba pak Gergaji dikit-dikit Ke tubuh kita Sakit gak Jangan dibayangin pak Sakit luar biasa Nabi Zakaria teriak Dia manusia Sekali Dua kali Teriak tiga kali Kata Allah Hei Zakaria Itu Nabi Kalau kamu mau sosok Ya begitu Sekali kamu teriak Saya cabut Pangkat ke Nabihan kamu Diam Nabi Zakaria Godot-godot Daripada dicabut Pangkat ke Nabihan Berarti Allah berbicara langsung Ketika Allah berbicara Kepada Jibril Kepada para Nabi Maka malaikat-malaikat Tidak mampu Mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala Karena begitu dahsyatnya Suara Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka pingsan Bukan kata saya pak Kata Allah Dalam surat As-Saba Ayat 23 Ya Hatta izah Fuzi'ankulubihim Maka ketika Hati mereka itu Dibuat gentar Karena menengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalu Mereka pingsan Lalu mereka siuman Bersama-sama Lalu mereka saling berkata Di antara malaikat Eh tadi Tuhan ngomong apa ya Eh tadi Allah berfirman apa ya Eh kira-kira Kalu Mada Dia malah tinggi dan maha besar Pak Jadi bersyukur pak Kita membaca firman Allah Dan mendengarkan tindak firman Allah Barusan dibacak oleh imam Malaikat gak mampu Mendengarkannya Karena begitu hebatnya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah abadikan Dalam surat As-Saba Nah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ini Menyampaikan firmannya Kepada Jibril Karena satu-satu malaikat Yang mampu mendengarkan Firman Allah Adalah Jibril Dia adalah Pak sebelum saya Ngomong malaikat mulu-mulu Saya kasih tau pak Selama ini Terjemahan malaikat itu Diciptakan dari cahaya Ilmu pengetahuan Kemudian Menghubungkan bahwa Malaikat itu Diciptakan dari Energi listrik Karena hanya mungkin Begitu Energi listrik pak Itu kan molekulnya Sangat tipis Dan kohesinya Karena itu sangat Rentan Makanya mereka bisa lebar Makanya begitu Rasulullah Berada di Gua Tur Ya Kemudian melihat Jibril Dengan rasa takut Rasulullah menggambarkan Sayapnya membentang Ke ujung utara Dan membentang Ke ujung selatan Kan gitu kata Rasulullah Psst Lebar sekali Ya memang Karena dia listrik Kan begitu listrik ya Tapi malaikat bisa Memampatkan dirinya Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Sehebsal Lebar-lebar Di malaikat Begitu dimampatkan Maka sebesar-besarnya Malaikat adalah Sebesar Manusia Allah balikan Dalam Quran Lihat Ketika dua malaikat Datang kepada Nabi Ibrahim Dalam wujud Manusia Dikasih Makanan Dikasih minuman Gak minum Dikasih Daging bakar Gak dimakan Kemudian Jibril takut Siapa anda Kok gak makan Makanan Saya ini Tusan Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat Datang kepada Kepada engkau Membawa dua Dua kabar Satu gembira Satu Kabar duka Mau yang mana duluan Sudah kabar gembira dulu Kabar gembiranya Kamu akan punya anak Makanya Sarah gembira Mendengar Pernyataan Malaikat Kabar kedua Saya akan Menghancurkan Negeri Sodom Gomorrah Nabi Ibrahim Mungkin Jangan Kenapa Ada sodara Misal saya Namanya Lut Lut selamat Anaknya selamat Kecuali Istrinya Karena takdir Sudah turun Tuh Dalam bentuk manusia Jibril Datang Kepada Nabi Muhammad Juga pernah Dalam bentuk manusia Memampatkan dirinya Nah Malaikat yang tadi Diciptakan dari Energi listrik Yang luar biasa Tadi Yang banyak Tadi Yang paling Cerdas Yang paling kuat Di dalam surat An-Najem Diciptakan namanya Jibril A.S Makanya Begitu Allah Berfirman Telinganya Tidak pekap Kuat Dengar firman Allah Yang lainnya Pingsan Bapak bisa Bayangkan tuh Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Kita lanjut Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan firman Kepada Jibril Ada makhluk lain Yang nguping-nguping Apa nih kira-kira nih Siapa itu Setan Dan jin Kenapa mereka Nguping-nguping Karena mereka Supaya jin ini Punya pasar Di depan Dukun-dukun Ya Kan dukun Butuh informasi Contoh yang paling Gampang itu adalah Dukun-dukun Yang paling kuat Pecihir Tukang-tukang sihir Yang paling kuat Di zaman Nabi Musa A.S. Oke Jibril Allah memberitahu Kepada Jibril Bahwa akan lahir Seorang Nabi Musa Tanggal sekian Tahun sekian Tahun sekian Malaikat itu Kemudian Eh Jin kemudian Mendengar Langsung buru-buru turun Takut Kedahuluan Jibril Kasih tahu Kepada Dukun-dukun Eh Segera lahir Seorang anak manusia Nanti akan menjadi Nabi Akan mengubah Bangsa Mesir Dan akan mengalahkan Fir'aun Siapa Ini juga gak tahu Setengah-setengah Kenapa Kalau lama Kelamaan Maka bangsa Jin itu Akan terkena ini Pak Tuh Ya Dalam surat Al-Muluk Ayat 5 Allah berfirman Telah kami Hiasi Langit-langit itu Dengan meteor-meteor Dengan Benda-benda Langit Masa Dan kami Jadikan meteor-meteor Sebagai Penimpu Sebagai Mortir Sebagai peluru Buat menipuk Setan-setan Yang menguping Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kami Siapkan Kepada setan-setan itu Neraka yang Menyala-nyala Tuh Luar biasa Al-Quran yang kita baca ini Sejarahnya Sepanjang ini Kagum gak Kepada Kepada Quran Kagum Luar biasa Ya Baik Karena waktunya Gak banyak Saya langsung Simpulkan Jadi ada Tiga cara Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Firmannya itu Kepada 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 Umatnya Hamba-hambanya Di muka bumi ini Pertama Lewat Jibril Al-Islam Kepada para Rasul dan Nabi Jadi Jibril datang Kepada Nabi Adam Kepada Nabi Idris Kepada Nabi Nuh Dan sebagainya Pakai bahasa apa Kira-kira Wahasa Wahyu Agus Pak Firman Ini Pinter dia Saya jebak Beliau bilang Bahasa Wahyu Bapak-bapak Sekalian Makanya ada Kalangan ulama Itu Perbedaan Pendapat Apakah Al-Quran Yang kita baca Ini Adalah Bahasa Jibril Ataukah Bahasa Allah Jadi Allah Berfirman Itu apakah Bahasa Allah Atau Bahasa Sandi Yang kemudian Ditangkap oleh Jibril Terinskripsi oleh Jibril Karena Sangat cerdas Ditransfer Kedalam memori Rasulullah Muhammad Sallallahu Atau Rasulullah Kemudian Menterjemahkannya Karena beliau Sangat cerdas Adalah Tidak usah kita Perdebatkan Sekedar tahu Yang penting Bagi yang mengatakan Ya sejak awal Pake bahasa Arab Kenapa Inna anzalna Kur'anan Arobiyan Kan dalam surat Yusuf Allah berfirman Kayak begitu Ada yang bilang begini Tapi kalau Taurat Gimana Kalau Injil Gimana Pake bahasa Arab Enggak Kan enggak Kalau gitu Itu bahasa Jibril Apa bahasa Allah Kira-kira Itu perdebatannya Yang kedua Allah SWT Berbicara langsung Pada para nabi Yang paling Jelas adalah Kepada nabi Musa Wakallamallahu Musa Taklima Allah berbicara Allah ngobrol Dengan Musa Sengobrol-ngobrolnya Itu terjemahannya Pak Kapan Di gunung Tursina Ya Allah Kata Musa Boleh enggak Aku melihat Diri engkau Supaya aku bisa Menjelaskan Bagaimana engkau Kepada umatku Karena kata Allah Kamu belum percaya Bukan Tapi lihat Mbak Inna Biar saya Tambah beriman Allah Gengsi dong Pak Bu Kayanya Allah Kayaknya Enggak ada Masa Allah Enggak bisa Menambahkan diri Makanya Allah Berfirman Ya Untur ilal jabal Lihat Ke gunung Sebelah kamu Kalau gunung itu Tetap Berada di tempatnya Jadi Allah Mampu Tidak Menampakkan diri Mampu Yang tidak mampu Siapa Gunung Untung Pak Untung Gunung Enggak mampu Menerima niat Allah Niat saja Allah muncul Dia gak mampu Maka Kemudian Rho Kemudian Runtuh gunung itu Kemudian Nabi Musa Jatuh Pingsan Begitu siuman Nabi Musa Mengatakan Anak awal Luminin Aku adalah orang Bodo amat Dengan Israel Dengan Bani Israel Mau percaya Memang bodo amat Saya sekarang Emang enak Cuma saya doang Yang pingsan Mereka gak pingsan Dia beriman Kalau gak percaya Bodo amat Yang penting saya Ini awal Luminin Pak Jadi ketika Allah berniat Bertajali Menampakkan dirinya Di gunung Tursina Gunung Tursina Tidak sanggup Untung Coba kalau gunung Tursina sanggup Allah menampakkan dirinya Bukan cuma Musa dengan Gunung Tursina Yang terseret Kita gak ada Pak Kan kita Sudah dunia Sudah tersedot Kedalam diri Allah Kapan Di zaman Nabi Musa Kita gak ada Majid Al-Imam Gak ada Untung Nabi Musa Pingsan Untung gunung Tursina Tidak mampu Menerimakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita ada Sampai sekarang Yang ketiga Pak Allah subhanahu wa ta'ala Membenamkan Firmanya Dalam Lahim manusia Ini agak Jangan-jangan Belum ada Ustadz Yang menjelaskan ini Ya Karena saya khawatir Saya menanggap Ustadz liberal Saya kasih ayatnya Nah Nabi Isa Bapak Ibu Sekalian Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibendamkan Dalam rahim Mariam Ayatnya jelas Dalam surat Al-Imran Ayat 3 Ayat 45 Allah berfirman Iza qalatil malaikat Ya Mariam Inna Allah Yubashiruki Bikalimatinismuhu Isa Ibn Mariam Wajihan Bidunia Akhirah Al-Muqarrabi Artinya apa Ketika para Ketika para Marekat berkata Wahai Mariam Sesungguhnya Allah Menyampaikan Kabar gembira Kepadamu Tentang sebuah Kalimat Firman Darinya Yaitu seorang putera Namanya Al-Isa Sudah Mariam Nanti firman ini Akan berubah Wujud menjadi Seseorang Yang terkemuka Di dunia Dan di akhirat Termasuk orang-orang Yang didekatkan Kepada Allah Firman ini Menjadi makhluk Jadi jabang bayi Makanya Bapak Ibu sekalian Ketika Siti Mariam Dituduh berzina Oleh orang Oleh Bani Israel Siti Mariam Gak bisa jawab Apa-apa Mau bilang Apa Emang gak ada bukti Dia bukan berzina Maka dia tunjuk Ini Ngomongnya sendiri Ini sama dia Kan mereka Bani Israel Dibilang Gila kali Masa kami berbicara Kepada bayi Yang baru lahir Kemudian Nabi Isa Dalam kondisi bayi Dalam surat Al-Maryam Ayat 31-33 Berbicara Ini anak Abdullah Aku ini Anak Allah Diperintahkan Kepadaku Untuk sholat Puasa Dan Zakat Kok bayi Sudah bisa ngomong Kok bayi Sudah bisa membawakan Syariat ke Nabian Ya karena Firman Allah Yang diturunkan Kedalam rahim Lalu jadi Orang Maka Nabi Isa Sebetulnya adalah Firman Allah Yang terjebak Di dalam Daging Darah Dan tulang Jalan-jalan nih Firman Kalau kita Lahir normal Karena Pertemuan Sperma Dengan Opum Orang tua Kita Lahir kita Nabi Nabi Isa Kok gak ada Bapaknya Ya firman Nah saking Ajaibnya Isa Firman Allah Yang berjalan Di muka bumi Sampai Sebagian Orang Kristen Nasrani Menjadikannya Anak Tuhan Ini pak Kita buka Toleransi sedikit Kepada mereka Kenapa Karena begitu Kagum Mereka Kepada Isa Lahir Firman Allah Yang berjalan Kami tidak Mushrik Kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kan Allah Subhanahu wa ta'ala Mewujud Dalami Isa Kan gitu Argumentasi mereka Setengah mati Bapak Berdakwah Jangan Jangan Lahir mereka Yakin Ayatnya juga Kayak begini Makanya Sudahlah Ya Karena mereka Yakin Kita yakin Kita jalankan Yakin Masing Enggak usah saling menyalakan Kenapa Disini Enggak ada hakim Hakimnya siapa Allah Karena Allah Ada jadi ars Sabar Kita tunggu kiamat Aja pak Jadi yang disini Kita kumpul Bergelombol Ya kan Orang mau natalan Dilarang Orang bikin gereja Dilarang Sampai kapanpun Enggak Kita nih Enggak dame-dame Diketawain Emang orang Yang enggak beragama Enakan saya Enggak bertuhan Enggak beragama Lihat orang beragama Pada ribut aja Iya enggak Yang islam Nama islam Nih enggak Sia Sunni Berantem Islam Nama Kristen Orang yang kafir Orang yang ateis Sesain loh Emang enak beragama Nah supaya kita Enggak diketawain Nama orang ateis Pak Jangan berantem Damai-damei saja Kayak di masjid ini Iya kan Belum kenal saya Udah manggil saya Nah ini damai-damei Semuatnya Insya Allah Ya kita lanjutkan Baik Sekarang masuk Ini baru pendahuluan Pak Sekarang baru Masuk penjelasan saya Bapak-Ibu ingatkan Saya bilang kalau saya udah ngomong Kebanyakan ya kan Hati-hati Kalau saya udah ngomong Bisa sampai jam 8 Saya bilang Pendahuluannya segitu Ini baru masuk Kedalam topik Ragam Dan gaya Komunikasi Al-Quran Bapak-Ibu sekalian Ketika firma Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk Al-Quran Diturunkan Ingat Diturunkannya Kepada satu-satunya Bangsa Arab Ini kali pertama Sebelumnya Selalu Di belahan Lain Ya Di Kanan Di Mesir Di mana Termasuk Di Pulau Jawa Jangan dikira Pak Di Pulau Jawa Gak ada Nabi Pak Jangan begitu Emang bangsa kita Terbelakang banget Sampai gak ditutus Nabi Pak Ya kan Saya mau tanya Bapak-Ibu sekalian Kapal Nabi Nuh Yang ditemukan itu Setelah diteliti Dengan radiogram Radiogram itu Untuk mengukur Kapan Sebuah Benda itu Berusia Ya Akan ketahuan Pak Dan Jenis Kayu Jenis batu Jenis kapur Itu akan kelihatan Pak Dengan radiogram itu Dengan Begitu diteliti Ternyata apa Kayu apa gitu Kira-kira Kayu jati Saya mau tanya Kayu jati tunggu di mana Pak Emang di Kanan Emang di Turki Cuma di Jawa saja Makanya disebut jati Beribuan tahun Masih utuh itu kayu Jati Coba kalau Rambutan Lapuk Ya kan Coba kalau bukan jati Apa lagi itu kan Lapuk Karena jati 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 diri Pak Kuat sekali Itu pilihan Makanya ada disertasi Yang menulis bahwa Nabi Nuh Itu sebetulnya Datang dari pulau Jawa Tawa Bapak kan Salah sendiri Kenapa mengundang saya Kesini kan Bingung-bingung Coba buka Google Coba Nabi Nuh Dari Jawa Kenapa begitu Karena ternyata Menurut Plato Ada sebuah benua Yang kita akan hilang Dengan peradaban Yang canggih Namanya The Lost World Dimana itu Di lautan Jawa Begitu diteliti Ternyata Kulitnya kayak Sau mateng Muka-mukanya Enggak tinggi Enggak rendah Ya kayak Helmy diet Begini lagi-lagi Tapi ibu-ibu Kenceng-kenceng ketawanya Artinya kayak Kita Orang Jawa Itu kira-kira The Lost World Oke Kembali Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan firmannya Kepada Bangsara Pasti Disesuaikan Dengan konteks Orang-orang Arab Makanya Bapak ibu sekalian Kalau kita banding-bandingkan Antara Al-Quran Zabur Taurat Injil Dan Al-Quran Maka Al-Quran Adalah kitab suci Yang paling selektif Menyebut Nama-nama Paling selektif Kalau Bapak Baca Bebel Udah Hatam Baca Bebel belum? Nanti beli Di Gramedia Atau di Ya Pak Gini Kalau kita ingin Cinta Quran Bapak harus beli Kitab suci yang lain Kan dalam surat Al-Baqorho Ayat 1-3 Kan dikatakan Kita beriman kepada Kitab-kitab Ayo dong Beli Bebel Saya punya Bebel Anak saya hadir sini Anak saya sering melihat Saya buka Bebel Harus begitu Pak Itu namanya ilmuwan Gagak Kalau Bapak merasa benar Berani dibanding-bandingkan Nah karena Bapak belum baca Saya kasih tau Dalam Bebel Cerita tentang Adam Bagaimana dunia tercipta Dan sebagainya Itu Adanya di Bab Genesis Di dalam Bab Genesis Itu diceritakan Bagaimana Adam Di dalam surga Disitu mengalir Empat sungai Salah satu Dua sungai Yang saya hafal Adalah Sungai Efrat Dan Sungai Tigris Dimana tuh Nah di Irak Ya Babylonia Kalau Bebel Mengatakan Di surga itu Ada Sungai Efrat Sungai Tigris Kira-kira Surga dimana Kira-kira Surga dimana Di dunia Jadi Adam Itu adanya Di dunia Kan Kalau Di surga Sana Kita berdebat Orang Islam Kok di surga Ada malu Allah Yang berani Membantah Perintah Allah Kan Adam Membantahkan Jangan kalian berdua Mendekati pohon ini Kalian zalim Dilekat Oleh Adam Kok ada orang Berdosa di surga Di surga Adam ngapain Makan Minum Seks Makan Minum Seks Setelah makan Minum Adam kira-kira Buang air besar Enggak Mas Adam berbeda Bapak kita Habis makan Enggak buang air besar Bapak jangan gitu Jangan mentang-mentang Di surga Itu kebaikan Ya pasti Buang air Adam Itu kan Maksudnya di surga Ada WC Ada kotoran Bapak mulai Bingung Kira-kira Berikutnya Di surga Itu kan dijaga Oleh Marekat Ridwan Ya kan Tapi Adam kan Dilukiskan Digoda oleh Setan Berubah Ular Kok berhasil Ular masuk Surga Kan dijaga Ridwan Ridwan ngapain aja Ridwan Ngopi dia Ya kan Merokok Begini kira-kira Yang lolos tuh Kok bisa Ketolongan Bapak mulai bertanya Jangan-jangan Surga Yang mana nih Kira-kira Kan gitu Kira-kira Nah Bapak ibu sekalian Kenapa Tiba-tiba Allah SWT Bercerita tentang Adam Di surga Karena Memang Ketika itu Orang-orang Arab itu Gini Nabi Isa lahir Kemuka bumi Bapak ibu sekalian Dijadikan 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 Sebagai nabi Dikalahkan siapa Bani Israel Kenapa Karena Bani Israel Sudah menjadikan Nabi Ezara Nabi Uzair Sebagai Anak Tuhan Kenapa Begitu Karena mereka Kagum Nabi Uzair ini Kan datang Naik kuda Naik ledai Sampai Di sebuah tempat Dia lihat kok Banyak orang habis perang Mayat-mayatnya Berserakan Nabi Uzair Ngomong di hati Ini gimana ya Cara Allah Menghidupkan Mereka sudah mati Kemudian Allah Buat Dia tidur Berapa tahun Seratus tahun Al-Quran Yang cerita Begitu dia bangkit Kembali Hidup kembali Tanya Kamu berapa lama Tidur Saya mungkin Setengah hari Atau satu hari Malaikat mengatakan Kamu tidur Seratus tahun Kalau gak betul Lihat Kalau dari kamu Sudah tulang berulang Lihat makanan kamu Dan sebagainya Kalau kamu ingin tahu Bagaimana Allah Menghidupkan orang Yang sudah mati Lihat keledai kamu Sudah jadi tulang berulang Kemudian Keledainya bangkit kembali Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Uzair pulang Ngaku sebagai Uzair Orang-orang Sangat besar Sudah pada tua Ada remaja Usia 20 tahun Pernah ketemu Uzair Waktu masih muda Dia sekarang usianya berapa 120 tahun Sudah tua Ya saya lihat Uzair Kayak begini Ditanya Begini Jawab semua Wah ini dia benar Uzair Saking kagumnya mereka Dengan Uzair Mereka menjadikan Uzair Sebagai Anak Tuhan Dah pak Untuk meluruskan Ajaran Yahudi ini Sebagai orang Yahudi Diutus Nabi Isa Tentu Nabi Isa Yang dianggap sebagai Nabi palsu Bapak juga begitu Coba Siapa Nabi palsu Yang ditanggap polisi Disini Nah Musadek Musadek Kagum Nabi Ya kan Bapak paling ngamuk Nabi Muhammad kan Air zaman Musadek Kurang aja Kau temu Gokorok nih Kan gitu Bapak bilang Gokorok Begitu juga orang Yahudi Pak Kan Nabi nya Musa Kenapa Isa Di uber-uber Dikejar-kejar Makanya disalib Kenapa Ini Nabi palsu Kata orang Yahudi Tapi Peminggunya Ada namanya Hawaryun Ya Kemudian menyiarkan Agama murni Tapi kemudian Mereka bertikai Di antara mereka Nah Akibat Bertikaian Kemudian mereka pecah Ordo Yang paling lemah Secara fisik Dan secara Intilektual Melarikan diri Kemekah Dan Madinah Mereka menyampaikan Ajaran Kristen Tapi diketawain Kenapa begitu Masa Yesus anak Tuhan Kata orang Kurais Enggak-enggak aja Masa orang Menjadi anak Tuhan Mendingan kami Kenapa Lata Uza Gede berhalanya Ya gak Daripada Isa Gak jelas Anak Tuhan Makanya Kristen Gak dianggap Yahudi Gak dianggap Oleh orang-orang Kabir Kurais Tapi kan mereka Bercita tentang Adam Pak Di dalam Bebel Kalau Al-Quran Tidak bersih tentang Adam Tidak mungkin Tapi Sampai sekarang Bebel Lemah Berhadapan Dengan Sains modern Yang menyatakan Bahwa Adam bukan Manusia pertama Karena saya mau Tanya Apakah Al-Quran Menyatakan Adam manusia pertama Nah Tidak Keren jawabannya Kalau ada Pak Saya bayar 1 juta Cash Kalau gak ada Cash Saya transfer Gak ada Al-Quran Sudah pernah Menyatakan Adam manusia Tidak Surat Al-Baqarah Ayat 30 Menyatakan Halifah Halifah itu Bahasa Arab Artinya Wakil Pengganti Allah maha hebat Harus ada Wakilnya yang hebat juga Allah maha pinter Ada yang pinter juga Allah maha penyayang Wakilnya Minimal sayang Kita manusia Pak Gak ada Pernyataan Ada manusia pertama Nah Kembali ke sini Pak Karena itu Supaya Al-Quran Kalau tadi saya katakan Bebel sangat Menyebut nama-nama Every degree Sungai ini Sungai ini Al-Quran nyebut Gak ada Pokoknya Adam di surga Jana 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 itu Taman Sebetulnya Kebun Kita aja Terjemahkan surga Salah sendiri Kebun Dia ada di kebun Di kebun boleh gak Berbuat dosa Boleh Jangan di kebun Kalau di surga Jangan Gitu jala-jala Baik ya Maka Bapak-Ibu sekalian Ciri-ciri khas Quran Itu sangat selektif Menyebut nama-nama Pokoknya Kalau tidak sebuah nama Disebut Dia harus Ter Mari lihat Ter Kenal Allah menyebut Al-Fil Gajah Bapak kenal Orang Arab Kenal juga Gede Gajah Ya enggak Anamel Semut Di Mekah ada gak semut Ada makanan Bapak Deguputi semut Makanya ada Nama-Nama Bapak disebut Gitu Apalagi kira-kira Tapi Anwa Ada gak Gak ada Terenggiling Gak ada Susah imam Nyebutnya Wallah Abad Terenggiling Allah Akbar Kan gak enak Pak ya kan Ya Maka gak disebut Karena orang Arab Gak tahu Jadi kalau sudah disebut Namanya Pasti terkenal Dan Kalau sudah terkenal Pasti Dikenal oleh Seluruh umat manusia Dan bermanfaat Atau tidak bermanfaat Coba Pak Bawang Disebut gak dalam Al-Quran Bawang Eh bawang putih Kemudian Cengkeh Ada Karena enak Pak Terasi Ada gak terasi Enggak ada Karena orang Arab Gak tahu terasi Pak Mereka tahu terasi Karena ada TKW Kesana Bikin sambal terasi Oh enak Kerupuk Kerupuk Coba bahasa Arab Kerupuk apa Kerupuk Karena gak ada di Arab Makanya di Al-Quran Tidak ada Nah Singkat cerita Kalau tidak terkenal Terbaik Coba terbaik Siapa yang terbaik 26 Nabi Disebut namanya semua Ya Adam Termasuk Lukman Namanya Mariam Disebut Ya kan Ali Imran Orang baik Terbaik Terburuk Disebut Pak Coba Yang terburuk Firaun Haman Samiri Ya Kemudian Namrud Abu Lahab Nah Itu aja Sedikit Pak Alhamdulillah Abu Bakar Sebut gak Karena tidak terbaik Umar Usman Tidak Karena biasa saja Enggak terbaik Juga tidak terburuk Alhamdulillah Nama Bapak Dari sebut Coba Coba disebut Pasaran terburuk Insannya Saiton disebut Karena buruk Pak Iblis disebut Karena buruk Itu Quran Ya Untuk bisa Menandinginya Dengan Kitab sesuai yang lain Ini kunci Pak Kunci Saya berikan Saya beri contoh Tidak detil Tapi nanti Bandingkan sendiri Karena itu Pak Kalau kita ingin melihat Kehancuran umat manusia Gampang Pak Lihat Fir'aun Berarti simbol Kepala negara Haman Militer Militer itu Enggak harus militer Militer Polisi Jaksa Nah itu Pak Dia punya power Pak Ya Verdi Samut Tidak disebut Karena dia bagian dari Polisi saja Kemudian Samiri Intelektual Orang cerdas Bayangkan Anak sapi bisa ngomong Ini kan cerdas sekali Kemudian Korun Konglomerat Ini empat faktor Pak Kalau udah berkumpul Habis Indonesia Empat ini Empat kelompok ini Kalau udah berkumpul Bersepakat Habis kita Pak Nanti kan Saya kira Sama Mesir gimana kurang hebat Bisa bangun piramid Sping Gara-gara empat ini Hancur bangsa Mesir Makanya kita harus selalu Ingatkan Berikutnya Pak Melawan mainstream Quran itu Coba balik Baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Alif Lemim Apa artinya Pak Alif Lemim Gak ada Cepet benar jawabannya Gak ada Kalau gak ada artinya Kenapa ditempel disana Pak Di dalam Ilmu komunikasi Inilah yang disebut Sebagai Stakato Stakato itu adalah Kata-kata yang Kira-kira Membuat orang terhentak Jadi kalau Ada sebuah Kalau Bapak baca Tempo Tempo itu Suka Deskripsi ya Dor Peluru itu Kemudian Menebus Kepala belakangnya Otaknya Buyar Ya kan Kemudian dia jatuh Tak cukup disitu Dor Biji kemaluannya pun Meledak Dia tambah Darahnya muncret Dor Kiriran ususnya terburai Dor 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 Ada kata-kata Dor Dor Itu artinya apa Bapak Bapak membayangkannya Letusan Granat Bomb Pestol Terserah Tapi enggak Dor Bapak kaget enggak Makanya Pak Kalau banyak sekali MC orang Kalau sudah Pada reuni Kumpul-kumpul gini Susah diatur Ngomong sana Ngomong sini Apa yang dilihat oleh Orang ini Stakato Gebrak meja Bapak Ibu-ibu Dengar ya Kan begini nih Ini udah bahasa komunisasi tertinggi nih Sebelumnya dia bilang Bapak-Ibu sekalian Masih sopan nih Bapak-Ibu sekalian Perhatian mohon Perhatian Bapak-Ibu sekalian Ngomong Terus namanya reuni 40 tahun Enggak ketemu kan Bodoh amat nama dia Bapak Sebentar Pak ya Lalu Pak Pak Bu Capek dia kan Woy Kata-kata Woy Ada yang artinya Enggak ada Itulah Alif Lamim Kenapa Karena syair Syair di Tanah Arif Ketika itu Saling berindah-indah Satu dengan lain Saling berlawanan Tak-tak-tak-tak Mereka kayak pantun Tiba-tiba datang Quran Alif Lamim Alif Lamim Kata mereka Nah setelah mereka Alif Lamim Baru disampaikan Jadi kalimat kedua itu Yang paling penting Kitab itu Tidak ada keraguan Di dalamnya Di dalamnya ada petunjuk Buat orang yang Bertak Setelah mereka terhenyak Dulu Kok dor Kok woy Kok Alif Lamim Nun Wal kolam Kan gitu Kok nun sih Oh wal kolam Yang penting Melawan Mainstream Di Tanah Arab Oke ya Baik berikutnya Itu cuma salah satu Tafsir Berikutnya Melakukan Sublimasi Pesan Terselubung Ibu-ibu Terbaca Kalau tidak terbaca Saya bacakan Apa terjemahnya Pencuri laki-laki Dan pencuri perempuan Potonglah tangan keduanya Yang disebut Pencuri laki-laki Dulu apa perempuan dulu Laki-laki Sekarang yang berzina Azaniyatu Azani Pajlidu Kula Wahidi Minuma Pesina perempuan Dan Pesina laki-laki Maka Rajamlah Mereka Seratus kali Campukan Ini kalau Kalau perjaka Apa perawan Jangan girang dulu Pak Ini ayat ini Kalau Pesinanya laki Belum Masih perjaka Belum pernah hubungan badan Yang perempuannya Belum pernah hubungan badan Penasaran banget Akhirnya mereka berzina Udah Campuk Seratus kali Tapi pak Kalau sudah menikah Sudah pernah ngerasain Masih berzina juga Lu kelewatan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Lu salah tempat Hukum mati Itu Rajam Itu sih udah main-main Kalau masih perjaka Berzina pak Itu penasaran Berapa kali Campuknya Seratus kali Bagaimana cara Mencampuknya Dia aceh itu pak Orang dicambuk Sampai Waduh Luar biasa pak Jiden 10 kali aja Hampir mati pak Gimana Seratus kali Mampus lama-lama itu anak Lama-lama keluar dari Mekah Tinggal di Jakarta aja Kenapa Berzina Berzina Gak apa-apa Kenapa Banyak tempat pelacuran Jakarta Barat Nah itu kira-kira Ngapain puh di Aceh Lama-lama Aceh kosong Karena itu sebetulnya pak Campuk itu Jangan begitu melulu Terjemahannya Itu kan Tafsirnya orang Arab Begitu Kenapa Tidak gunakan Tafsir Dalam Al-Quran Bagaimana Nabi Ayyub Diberikan informasi Tentang Mencampuk Jadi ketika Istri Nabi Ayyub ini Ya pergi Udah gak ada ekonomi Nabi Ayyub lagi sakit Gak bisa kerja Istrinya yang kerja Udah gak ada yang dikerjakan lagi Dibotakin kepalanya nih Lalu rambutnya dijual buat Sanggul Pulang-pulang botak Pake kerudung begini Nabi Ayyub bilang Kok bini gue pake Kerudung begini caranya gitu Pas diliat botak Marah dia Awas Kalau aku sembuh Aku bersumpah Aku cambuk Kamu seratus kali Eh Nabi Ayyub Sembuh Setelah sembuh Istrinya udah Rambutnya udah panjang lagi Masa perempuan cantik Mau digebugin Seratus kali Bingung Nabi Ayyub Gak digebugin Dia sumpah Digebugin Ini puncak kreasi Allah Bini gue Gimana caranya Akhirnya kira-kira gimana caranya Jibil turun Yub Apain Yub Bongong Bingung gue Gue gebugin Bini gue Dia udah berjasa Gak gue gebugin Gue ada sumpah Ntar dulu dosa pada Allah Aduh Coba ambil deh Seratus jerami Kan seratus kan jerami kan Pukul dia Dengan kasih sayang Dipanggil Hani Sini sayang Ah kamu Istrinya gak tau Kalau suaminya Sudah melakukan Sumpahnya Yang dibukulkan Seratus jerami Dengan nebut Nabi Ayub sudah melakukan Belum Sumpahnya Berapa kali campurkan Seratus Terpukul tidak Terpukul sudah Pak Kalau ada orang berzina Pak Saya gak ngajarkan Permisifism ya Bukan yang Gampangin agama ini Kan datang kepada saya Bersatilmi gimana Bersatilmi nih ya Aduh anak saya berzina pak Tolong jangan kasih Orang Jangan kasih Orang-orang Tapi kalau saya Kan dia berzina Berarti udah hamil Pak Kalau Banyak kalau diundang Gak mau datang Kenapa Kalau saya datang Berarti saya Membenarkan Perzinaannya Tapi kalau gak begitu Gimana Hukum aja bu Cambuk seratus kali Oh set kok begitu sih Anak saya Kesian Bustad Gampang bu Sini saya yang Cambuk seratus kali Bustad berani Berani Gimana caranya Gini bu Kumpulin keluarga Gitu kan Kasih nasihat Kasih tau tuh Keluarga inti Inti aja Jangan lebar-lebarin Kemana-mana Kasih anak kita Kan masa Berzina disebar-sebarin Gitu kan Orang juga bisa Berokon kesalahan Bertobat Beres lah Gitu Karena Islam tuh Sangat mudah Dan sangat penyayang Panggil Nasihatin Ini saudara kita ini Terjebak dalam dosa Hilaf Kalah oleh Hawa nafsu Mulai sekarang Insya Allah Dia tidak akan berzina Bener Kan udah malu dia Malu gak Lalu rajam Dengan sejadah Pelan-pelannya Udah Kamu tobat ya Udah malu pak Gak usah Pagi dipukul Dipanggil Dihadapan kepada keluarga Udah malu Kan tujuan agama Tujuan syariat Membuat orang trauma Kalo lah dengan Sejadah itu trauma Gak usah digebukin Sampai hampir mati Nah Kita kembali ke sini Kembali ke sini Ini kelebaran Di dalam Ayat pencurian Kata pertama yang disampaikan Pencuri laki-laki Dan pencuri perempuan Kenapa pak Biasanya mencuri itu Laki-laki pak Berani dia Ototnya gede Berani Digebukin tahan Kedatang kedukun Ilmu kebalnya Kesering Dan sebagainya Digebukin aja Kan dia ilmu kebal Kita kira Laki Oke ya Tapi ada gak pencuri perempuan Ada Makanya ditempatkan kedua Allah punya maksud itu Mendahulukan pencuri laki-laki Dan pencuri perempuan Kalimat berikutnya Azani atau Azani Pezina perempuan Dan pezina laki-laki Namanya berzina pak Itu kalau suka dengan Suka Kalau satu gak suka Namanya Perkosa Kan gitu Saya ngomongin zina Yang paling berisiko Kalau terjadi Perzinaan siapa pak Perempuan Makanya Ibu-ibu sekalian Dan bapak-bapak juga Emang-emang Cuma ibu-ibu doang Bapak-bapak juga Kalau ada orang berzina Maka anak hasil perzinanya Tidak boleh Membawa nasabah Nasab laki-laki Helmi bin Helmi Gak bisa Harus Helmi Bin Perempuan Orang bertanya Kok bukan bin sih Kok perempuan Iya kan Habis perzinaan Hukumannya seumur hidup Satu Ya kan Lalu gak dapet waris Lalu gak boleh Ada wali Negara jadi wali Panjang Hukumannya nih Sampai Sampai dia mati Tetap dihukum Tapi kok masih melakukan Perzinaan Pasti ada yang Mau duluan Siapa Yang paling berisiko Yang terima itu Siapa Azaniatu Perempuan Kalau laki-laki Ibu Kaming di bedakin Juga kita beli Ibu Kalau kita gak dosa Rata-rata kita Ketempat pelacuran Ya gak pak Saking aja dosa Kita gak kesana Tapi coba Kalau gak ada hukum islam Oh kita sih berzina semua Karena laki-laki Diciptakan memang Dalam posisi Agresif Dalam hal seksualitas Perempuan itu Kemudian Dalam posisi pasif Kalau pasif Masih berzina juga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Azaniya tuadzani Sublimasi Pesannya menyubrim di kepala Kemudian terselubung pesannya Berikutnya Di dalam surat al-Rahman Ayat 77 Silahkan buka hp Kalau mau Atau buka kuran terjemahan Kalau mau dilihat Allah berfirman Hurun maksuratun filkhiyam Artinya apa? Ada yang ngerti bahasa Arab disini? Gak ada Hurun maksuratun filkhiyam Itu surat al-Rahman Ayat 77 Silahkan buka Kalau mau baca Tapi diterjemahkannya adalah Bidadari Yang dipinggit Di dalam Tenda-tenda Bapak mau gak Menikahi perempuan Dipinggit Ya Ditenda pak Itu maksudnya apa ya? Karena Para penerjemah Di Indonesia ini Bingung Dengan filkhiyam Maka sebagian terjemahan Oleh dari kemerintah agama Diterjemahkan Khiyam itu dengan Rumah Bidadari Yang dipinggit Di dalam rumah Karena biasanya memang Bidadari perempuan itu Dipinggit di dalam rumah Sekarang pak Saya tanyakan dulu Apa sih maksudnya Khiyam Jadi gini pak Bangsa Arab itu Bangsa Arab Ketika mereka Saya berdiri Supaya bapak ibu gak bosen Ketika mereka berdagang Dari Mekah Keluar Mekah Ke Madinah Ke negeri Sam Ke Palestine Pasti melewati padang pasir pak Oke Di padang pasir ini Mereka bawa tenda Kebanyakan mereka ini Hanya membawa laki-laki pak Sebab kalau mereka diserang Oleh perampok Perempuan dan anaknya Ini bikin ribet Makanya kemudian mereka Oh ini berkepentingan ini ya Oke Makanya mereka berkepentingan Supaya Mereka berkepentingan Bagaimana caranya Mereka selamat Maka dibawa Laki-laki tetangga Laki-laki Pamannya Kakeknya Saudara Semua laki-laki pak Makanya dalam hukum waris Perempuan tidak dapat warisan Sejarahnya begitu pak Anak-anak juga gak dapat warisan Karena siapa yang bela Mereka gak bela Mereka di rumah Itulah sebabnya pak Ketika Rasulullah datang Mulai sekarang Mereka dapet Setengah deh Berat sekali pak Tadi gak dapet Dikasih setengah Tapi kira-kira Islam adil gak pak Bu Ibu kan dapet setengah Dapet satu Kalau saudara ibu dapet Dua Adil gak Islam bu Saya tanya ibu Jangan tanya bapak Bapak bilang adil Karena dia dapet dua dia Bu Adil gak bu Diam aja ibu Kenapa Dapet setengah dia Gue demel aja Gue gak bisa dapet setengah Untung dapet setengah bu Ada Islam Dulu di Arab gak dapet Adil tidak bu Adil Gini bu Keadilan bu Ibu kan dapet satu Suami ibu dapet berapa Suami ibu lagi kan Dapet berapa Dua Jumlahnya berapa bu Tiga Pak Firman dapet berapa Dua Istri Pak Firman dapet berapa Jadi berapa Sama bu Jumlahnya Jadi jangan gudum pelajar Iya kan Jangan bilang Yang gak kawin gimana Yang gak kawin Salah sendiri Kenapa gak kawin Oke ya Adil ya Islam Ketika mereka membawa tenda Malam hari mereka Gelar tenda Siapa yang tidur tenda Ya perempuan dan anak-anak Masa laki-laki gak tau diri Yang laki di luar tenda Supaya apa Mengamankan penghuni tenda Dari serangan Serigala Binatang buah Dan sebagainya Di malam hari Kan gak mungkin Bergelap-gelap Dalam tenda Mereka kemudian Nyalain Obor Tapi perempuan tuh lupa Kalau di belakang Banyak laki-laki Di luar tenda Gelap Kayak nonton wayang Ya kan gitu Ketika mereka Merasa gak ada laki-laki Mereka buka baju Buka BH Buka apa Bugil gitu Gira-gira Kan di dalam tenda Sama mereka Yang laki di luar Ngapain Nonton berhayal Wah keren Keren Gitu gira-gira Itu bu Itu pak Orang Arab Kerjaannya di padang pasir Senang mereka Melihat perempuan Di dalam tenda Makanya Dalam surat Al-Rahman Ayat 77 Allah ceritakan Kalau kalian senang Melihat perempuan-perempuan Di dalam tenda Maka bidadari Di dalam sorga pun Hurun maksuratun Filnaqiyam Apa terjemahan disitu? Kemah Alhamdulillah Terjemah Berani dia terjemah Kemah Ada loh yang terjemahnya rumah Pak Berman sebelum ini Pernah bertanya Kok kemah-kemah? Pernah bertanya gak? Kira-kira Enggak Asal lewat Dalamin Kok kemah sih? Balasan di Indonesia Gak ada kemah Maksud permontaran Dalam kemah Karena Al-Quran Turun di Arab Kalau di Indonesia Maka terjemahnya Nabinya Ujang Maka kalian akan Dapat bidadari Yang berada Di dalam gubuk Terbuat dari Jerami Indonesia Jadi konteksnya Begitu Kemudian Bapak-Ibu sekalian Ini adalah Yang nanti kita dapat Di sorga Hurun maksuratun Filnaqiyam Bidadari Pak 70 Bentuknya Macem-macem Senang gak Pak? Enang Kelihatan wajahnya Pada sumringah Senang sekali Bu Kami dapat Bidadari Ibu dapat apa? Berani Jawab bidadara Gede-gede Kayak adai raya semua 70 datang ke Ibu semua Ibu bilang Ya Allah Saya masuk sorga Bukan mau digini Ya Allah Kok saya diperkosa Begini Di dunia aja Ibu teriak-teriak 2-3 orang Memperkosa Ibu Apalagi 70 Gede-gede semua Bukan masuk sorga Ibu bilang Kok sorga Kayak begini Karena itu Di sorga Ibu-ibu Tidak pernah dijanjikan Dapat bidadara Kenapa? Ibu dapat yang ini pun nih Nah Lihat Gelas-gelas Yang terletak Di atas meja Ini sorga nih Sorga Buat ibu-ibu Gelas di atas meja Lengkap dengan Teko-tekonya Permadan yang terbentang Ayo ini sorga Gelas Gelas Teko Dan Permadani Bapak mau Masuk sorga Dapat gelas Gak mau Karena yang di kepala Bapak-bapak adalah Perempuan Iya enggak? Kalau saya bilang Kan yang ada di kepala kita Selangkangan Kan gitu kira-kira Tapi saya watir Terekam di Youtube Saya gak ngomongin tadi Nah itu kira-kira Iya enggak? Jadi orang yang menaruh Bom Teroris itu Kan nanti Dinikahkan dengan 70 bidadari Sebelum meletakkan Bom Hingga menewas Tempatnya orang Apa yang ada di kepala Para teroris itu Saya tantang 70 selangkangan Kalau bidadari Masih enak Kita ngomong yang kasar aja deh Kan itu yang ada di otak dia Demi 70 selangkangan Dia taruh Bom Meledak Orang mati Otaknya Sek meletakkan di kepala dia Nah Kenapa Al-Quran berbicara kayak begini Alegori Alegori Kias-kiasan saja Karena bapak-bapak Laki-laki ini Senang perempuan Insya Allah pak Kita dapat 70 Ibu-ibu senangnya perabotan Insya Allah Dapat gelas Dapat teko Dapat berapa remadani Kulkas Kompor gas Semua buah Yang sering ibu beli-beli itu Semua insya Allah Dapat Tapi Karena saya senang lihat Ibu-ibu pada kakak Teman saya itu kan Nah sekarang saya mau tanya Emangnya di surga Isinya beda dari Dengan memperabotan melu ya Kita mulai bertanya kan Oh tidak Ternyata Semua itu Hanyalah alegori Kesenangan 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 Apa itu puncak kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah puncak kesenangan Sebetulnya pak Cuma kalau dikatakan Nanti kalau kalian masuk surga Kalian bertemu Allah Insya Allah Tidak ada yang masuk Islam Bertemu Allah Bahasanya Tapi kalau dikatakan Insya Allah dapat bidadari 70 Oh oke Insya Allah dapat kompor gas Oke Kan gitu kira-kira Itu alegori Salah sendiri kenapa saya diundang Jadi saya dekonstruksi nih Pandangan tentang surga Mulai sekarang merenung pak Makanya dalam Al-Quran banyak ceritakan Lika Allah Bertemu Allah Bertemu Allah Bertemu Allah Bertemu Allah Ali bin Abi Talib Sudah gak berpikir tentang Perabotan Tentang selangkangan Yang dipikirkan Bertemu Allah Bertemu Allah Itu tasawuf tingkat tinggi Itu kapan-kapan kita bahas Kalau saya diundang lagi Baik Berikutnya Nah Al-Quran juga Menyampaikan Kelugasan Lugas Tekas Ngomong Perhatikan pak Yang putih Kuning Perhatikan baik-baik Ini yang ditanyakan oleh pak Haji Hamdani Ini sebetulnya Allah berfirman Terjemahnya apa Sesungguhnya Agama Agama Adin yang putih itu Agama Di sisi Allah adalah Islam Oke Ini yang sering disampaikan Oleh Khotip-khotip Agama yang paling Dinyanyakan Islam Yang lain salah Kafir Gempur Bunuh Kan begitu jadinya kan Karena ayat ini yang sering disampaikan Wah Lalu cara mau gitu Begini semua Di masjid itu yang mestinya penuh kedamaian Penuh kemarahan jadinya Kan begitu Islam akhirnya Tampil sebagai Islam garis keras Perhatikan yang kedua Ini ayat kedua Yang sering disampaikan Dan orang-orang Yahudi dan Nasar Tidak akan rela kepada Muhammad Sebelum kau mengikuti Agama mereka Terjemahnya agama-agama Tapi lihat yang putih pak Yang putih pertama Adin Yang putih kedua pak Milat Bukan din Saya mau tegaskan Saya tinggalkan Youtube sebentar Lihat Ini din Diterjemahkannya agama Oleh Kementerian Agama Milat Milat Tahum Terjemahnya juga Agama Ini pangkal Dari bahasa Indonesia Yang tidak lugas Itu pangkalnya pak Padahal antara Adin Dengan Al-Milat Dua hal yang sangat berbeda Sangat berbeda Semua agama Pasti sama Ini kalau dipotong Ini kalau dipotong Saya dikatakan liberal Karena dipotong sih Iya kan Kenapa Yang saya maksud adalah Adin Semua agama Islam Saya tanya Nabi Ibrahim agamanya apa Nabi Musa Nabi Daud Nabi Isa Nabi Muhammad Sama Din Tapi kalau Milat Malaya Milu Kecenderungan Preferensi Beda pak Yang Islam ke masjid Yang Kristen ke gereja Iya kan Yang Yahudi ke sinagok Beda Milat Ya kalau Milat sudah pasti berbeda pak Jangankan Milat Kita aja Antara kau Antara ini dengan Muhammad Dia sudah berbeda Yang satu pakai gunut Yang enggak Palah satu Islam Enggak pak Milat Islam Al-Quran Sangat lugas Bahasa Indonesia Tidak lugas Oke Berikutnya Mudah-mudahan ini yang terakhir Mengabadikan pesan Ambigu Ini Adam pak Ya Adam itu kan Kita tidak pernah Menyatakan Adam manusia pertama Tidak ada Jadi begitu ilmu pengetahuan Menyerang Islam Islam menyatakan Adam manusia pertama Enggak Buka Quran kami Tapi penceramanya Itu kan penceramah Tapsir Jangan dong Tapsir dia Tidak dengan Quran Quran tidak menyatakan Adam manusia pertama Oke Bapak ibu sekalian Terima kasih Ini yang saya sampaikan Silahkan kalau ada yang bertanya Mudah-mudahan Sesuai amanat Sampai suruh ya Oke Sudah suruh Alhamdulillah pak Insya Allah Masih kesempatan kita sholat Sholat suruh adalah sholat sunat Menuntut ilmu kan wajib Nah Itu aja yang cara menghibur dirinya pak Ya kan Suruh suruh besok bisa Tapi menuntut ilmu kan seminggu sekali Salah pak firman Kenapa tidak menghentikan saya Saya kembalikan kepada bapak Apakah ada pertanyaan silahkan Ya bapak dan ibu sekalian Mungkin ada satu pertanyaan pak Ibu Kira-kira yang tadi saya jelaskan dapat warisan Dan sedangkan Girang mereka sekarang Oh iya ternyata dapat tiga juga Gimana pak Sebelah kanan saya mungkin ada yang Tanya Kalau tidak ada pertanyaan berarti penjelasan saya akan jelas Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak ibu sekalian Ini sebenarnya penggalan-penggalan dari banyak tema saya tentang ceramah Saya ceramah satu Tanyaannya banyak Ini banyak tema Tanyaannya banyak Ini luar biasa nih Jamah mencintai imah ini Amin Amin Dari Pak Hamdani khususnya Yang sudah mengundang saya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat buat kita semua Hadanallah Waikum warahmatullahi wabarakatuh Tutup doa Ustaz Tutup dengan doa Ustaz Ah doa Silah Oke Mari bapak ibu sekalian Kita Mumpung kita berkumpul disini Angkat tangan Aminkan doa yang saya bacakan Mudah-mudahan Karena kita berkumpul disini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah mendengarkan doa kita Allahum salam Muhammad Muhammad Wa salim Wa ra'udhu Sohabat Rasulullah Jema'in Alhamdulillah Amin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Ya'afin Ya'amahu Wa yuka Fimazidah Ya Rabbana Lakal Hamdu Wa lakasyukuru Kama Yanbagi Lijal Yulik Al-Karim Mu'adhim Sultari Allahum Rabbana Ya'Allah Inna Nasaluka Ya'Allah Salamatan Fiddi Wa Afiyatan Filjasad Wazihadatan Fil Al-Ilimi Wabarakatan Fil Rizqi Wa Tawbatan Qabla Al-Maut Wa Rahmatan Indal Ma'ul U Maghfira Ba'dal Ma'ul Allahum Ahawin Alayna Ya'Allah Fi Shakarat Al-Maut Wa Al-Najata Minan Al-Nari Wal Afwa Indal Hissad Allahum Manfa'na Bima'alam Tanah Allahum Madhakir Nama Nasina Wa Al-Lim Nama Jahil Rabbana Ya'Allah Hablana Min Azwajina Unduryatina Qurta'ayun Wajalna Ya'Allah Limut Takina Imama Allahum Aftahlana Abu Abu Rahmatika Ya'Fattah Allahum Aftahlana Abu Abba Rizika Ya'Razak Allahum Aftahlana Abu Abba Barakatika Ya'khir Al-Fatihin Wa Ya'Rabbal Al-Alamin Rabbana Ya'Allah Atina Fi Dunia Hassanah Wa Fil Akhir Tiasanah Wa Kina Adab Subhanallah Rabbika Rabbil Izzat Wa Yassifun Wassalamuala Mursallim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh